Inilah kilas DOE berita dunia dalam 60 detik. Dewan Keamanan PBB dan Jerman menawarkan keringanan sanksi pada Iran jika Tehran mau menutup fasilitas nuklirnya di Fardau. Hal ini disampaikan dalam perundingan di Kazakhstan. Tehran masih mempertimbangkan. Menteri Penerbangan Sipil Mesir menyatakan balon udara yang terbakar dan jatuh di kota Luxor dalam kondisi operasional ketika berangkat. 19 orang tewas dalam insiden ini. Mantan pebasket eksentrik Amerika Dennis Rodman berada di Korea Utara dalam kunjungan persahabatan. Rodman dijadwalkan tampil di depan pemimpin korut Kim Jong-un. Kunjungan ini diadakan beberapa minggu setelah Pyongyang melakukan percobaan nuklir yang ketiga. Seorang tunawisma Amerika mengembalikan cincin tunangan berlian yang tidak sengaja diberikan padanya oleh pemberi derma. Tunangan pemilik cincin menggalang dana melalui internet dan menghadiahi sang tunawisma 150 ribu dolar sekitar 145 juta rupiah. Saya Patsy Widahkuswara untuk Kilas DOE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!